Intro Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga Balik lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Frian Kali ini gue akan membahas tentang sepak bola Eropa Karena udah lama banget gue gak ngebahas tentang sepak bola Eropa Untuk pembahasan kali ini yaitu tentang berita rumor transfer Manchester United terbaru Oke langsung aja ke videonya, check this out Berita pertama yaitu santu dampak positif untuk Manchester United jika Harry Kane dipastikan bergabung Ex-pemain Manchester United yaitu Paul Ince mengatakan bahwa ada satu hal positif yang dibawa Harry Kane jika jadi mendarat di Old Trafford Bukan rahasia lagi bahwa Manchester United tertarik untuk memboyong kapten timnas Inggris tersebut Jika bursa transfer musim panas 2020 telah dibuka Hasil buruk yang terus diraih Tottenham Hotspur membuat striker berusia 26 tahun tersebut memilih hengkang ke klub lain Paul Ince pun mendukung hengkang Manchester United untuk memboyong sang striker karena suatu alasan Menurutnya Kane akan mampu membawa dampak positif untuk para pemain yang menghuni lini serang sehatan merah Gedatangan Harry Kane mampu memberikan kompetisi bagi Anthony Martial dan Marcus Rashford Ditambah lagi akan selalu ada kompetisi dalam squad Manchester United untuk bersaing mempertahankan posisi mereka Senang rasanya melihat kompetisi kembali terulang dan para pemain berjuang keras untuk mendapatkan tempat mereka Kata pemain yang membela sehatan merah selama 6 musim itu menambahkan Jika Manchester United berhasil mendapatkan Kane dan dirinya pun tertarik untuk bergabung Maka mereka pasti akan berusia keras untuk mendapatkannya Kata Ince lagi Kane seantar dirumorkan akan segera meninggalkan Tottenham Hotspur pada akhir musim 2019-2020 Selain Manchester United, Juventus dan Real Madrid juga terarik untuk mendapatkan tanda tangan Kapten Spurs itu Catatan 17 gol dalam 25 pertandingan di berbagai ajang bersama Spurs Membuat ketiga klub itu kepincut memboyang Kane pada bursa transfer mendatang Berita selanjutnya yaitu MU targetkan dua pemain potensial dan sang agen jadi kunci proses transfer Manchester United dikabarkan tengah mencar dua pemain potensial Dan rencana transfer itu kuncinya ada di sang agen yaitu Jorge Mendes Pemain mencarian pertama adalah bintang Benfica, Carlos Vinicius Namun, Wolverhampton Winderers juga disebut-sebut mencar pemain tersebut Penggemar MU sempat mempertanyakan Mengapa Setan Merah tidak bergerak lebih cepat Pasalnya mereka lebih dikaitkan dengan striker itu dalam sepekan terakhir Seperti dilansir media Portugal, Ricord Carlos Vinicius sebenarnya adalah pilihan kedua Manchester United Untuk posisi penyerang tengah Dia dipandang sebagai alternatif yang lebih murah Karena prioritas MU adalah mengontrak striker Wolves yaitu Raul Jimenez Kita selanjutnya yaitu Leicester City tolak tawaran MU untuk Wilfred Niddy Jalan Manchester United untuk beropet Wilfred Niddy menemui jalan yang cukup terjal Leicester City selaku pemilik sang gelandang dilaporkan sudah menolak tawaran MU untuk Niddy Manchester United diakini akan belanja gelandang baru di musim panas nanti Ole membutuhkan tambahan tenaga di lintangannya setelah ia kehilangan Ander Herrera dan Mauren Velani tahun lalu Salah satu nama yang diincalakan oleh Ole adalah sosok Wilfred Niddy Gelandang berusia 23 tahun itu diproduksikan menjadi penerus Nemanja Matik Yang kini usianya sudah semakin menua dan performanya mulai menurun Al-Nigerian Kusoker mengklaim bahwa United mendapatkan halangan yang berat untuk perekut Niddy Pasalnya sang gelandang tidak dijual oleh pemiliknya yaitu Leicester City Aset berharga Menurut laporan tersebut pihak Leicester City menolak mentah-mentah tawaran MU untuk Niddy Pelatih mereka yaitu Braden Rogers menilai bahwa Niddy merupakan aset yang berharga bagi Leicester Sang gelandang dinilai punya potensi yang sangat besar di usianya yang sangat masih muda Rogers tidak ingin pemain-pemain terbaik The Fox dibajak lagi seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu Untuk itu ia sudah meminta manajemen Leicester untuk menolak tawaran yang masuk untuk Niddy Masih bahagia Setelah tiga uang dengan manajemen Leicester Niddy juga diberitakan tidak tertarik untuk pindah ke MU Sang gelandang merasa nyaman bermain di Leicester City Ia merasa menjadi pemain yang penting di squad The Fox selama 4 tahun terakhir Selain itu ia merasa proyek yang dikerjakan oleh Leicester City juga menjanjikan Sehingga ia memutuskan untuk tidak pindah klub Selanjutnya yaitu kontrak yang panjang Kontrak Niddy di King Power Stadium juga diketahui masih cukup panjang Sang gelandang diketahui masih akan membela Panji The Fox sehingga tahun 2024 mendatang Berita selanjutnya Eks pemain MU dukung MU untuk membeli Jadon Sancho Eks pemain Manchester United yaitu Hoan Hargreaves mendukung keputusan Mantan timnya untuk membeli penyerang sayap Minik Borussia Dortmund Yaitu Jadon Sancho Hoan Hargreaves mendilai Jadon Sancho memiliki kemampuan luar biasa Dan bahkan mampu membantu mendokrak performa Manchester United Soal harga Sancho yang kelewat mahal Hargreaves menyebut itu merupakan hal wajar Karena kemampuan yang dimiliki pemain timnas Inggris itu berada di atas rata-rata Ia kemudian mengatakan bahwa setiap tim akan mengeluarkan kocek yang dalam Untuk mendapatkan tanda tangan Sancho Saya rasa Sancho merupakan kasus yang spesial Kata Hargreaves seperti dilansir bola sport.com Siapapun yang akan membelinya tentu harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar Namun sebagai gantinya mereka akan mendapatkan pemain yang bisa menjadi indah mereka dalam satu dekade ke depan Dia bisa dengan mudah bermain untuk tim-tim hebat seperti Manchester City, Liverpool, bahkan di Barcelona atau Real Madrid Dia seperti tinggal pilih saja Level permainannya begitu luar biasa Dan saya yakin, klub-klub harus keluar uang banyak untuk mendapatkannya Namun tidak banyak klub yang mampu membayar semahal itu saat ini, tuturnya Sebenarnya, MU disebut-sebut menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Sancho Setan Merah dilaporkan siap menembus klausur kontrak pemain rusia 20 tahun itu Yang mencapai 120 juta euro atau sekitar 1,98 triliun Akan tetapi hingga saat ini, klub MU tak segera membayarkan uang tersebut Sehingga proses negosiasi mereka dengan Dortmund belum mengalami kemajuan Berita terakhir yaitu, jika gagal rekrut Sancho, MU bakal bidik Matondo Manchester United tengah memonitor pemain sahib Celke yaitu Rabi Matondo Sebagai alternatif santanya gagal membeli jadun Sancho Chester Evening Standard menyebutkan bahwa United sedang mengincar Di bulan Akademi Muda Manchester City berusia 19 tahun itu Karena harganya lebih efisien jika pembelian Sancho yang bersabdari Borussia Dortmund itu dianggap terlalu mahal Sewaktu gagal mendapatkan Sancho tahun lalu United langsung mengalihkan perhatian kepada Daniel James Yang kemudian direkrut dari Swansea City dengan harga 15 juta pon Sumber-sumber mengatakan United menganggap Matondo sama-sama tidak mengancam Ngantong MU seperti halnya James Yang juga berasal dari Wales Pelatih tim Naswell yaitu Ryan Giggs memberikan laporan kinerja James Kepada manajer United yaitu Ole Sebelum dibeli setan merah dan dia sudah memasukkan Matondo ke tim Naswell Pada 18 November United digamuin nanti back tengah Swansea dan Wales yaitu Joe Rondon Schalke dikabarkan bakal menjual pemain-pemain intinya pada akhir musim Karena rugi akibat krisis virus corona Matondo dan Sancho bisa berhadapan dalam derby Gilles Grinsen Di akhir pekan ini saat Dortmund melawan Schalke United lebih memilih bakal muda dari Inggris pada transfer seperti saat pendatangan James Aaron Wan-Bissaka dan Harry Magier tahun lalu Klub ini juga meminati Kapten Aston Villa yaitu Jake Grealish Dan gelandang Birmingham City yaitu Jude Bellingham Kepada ini bermain sangat bagus di Jerman sejak meninggalkan City tahun lalu Dengan 8 kali menjadi starter sebelum kompetisi dihentikan Sekalipun lari di Liverpool 25 tondo besar di Akademi Cardiff City sebelum pindah ke klub itu pada tahun 2016 Nah aja info sepak bola kali ini tentunya kalian bisa tulis di kolom komentar Apakah video selanjutnya membahas tentang berita sepak bola Indonesia atau berita sepak bola Eropa lagi Terima kasih semuanya Salam olahraga